assalamualaikum jadi langsung aja ke caranya kita siram dulu makaroni pakai air biasa ya nah ini kita siram dulu jadi ini usahain makaroni sampai kenyal ya jadi mau direbus mau dicuci terserah jadi kalau mau lebih simple itu nah ini pakai aja cara seperti saya ini ya kalau yang ini agak simple dan ini kan airnya cepat kering kalau kita siram aja nah kalau disiram itu guys seperti ini ya Nah seperti ini aja dan jangan lupa juga diaduk biar airnya meresap semua ke makaroninya ya Nah jadi kalau udah disiram airnya udah kena semua sama makaroni udah dah meresap juga kan Nah teman-teman bikin aja seperti ini karena biar airnya cepat turun dan cepat kering guys Jadi kalau buat teman-teman mau dijemur di luar mau dipakai kipas angin itu terserah ya pokoknya usahain makaroninya itu harus kenyal guys ya dan kalau durasinya itu kira-kira sejam lebih lah kalau makaroninya banyak ya jadi tidak tergantung cuaca juga ya Nah kalau yang saya ini ini paling ya paling itu setengah jam ini udah udah kering guys ya makaroninya udah pasti udah kenyal Nah itu aja sih caranya ya Nah sekarang kita tunggu airnya kering dan makaroninya sampai kenyal ini hasilnya guys ya Nah lihat ini makaroninya udah kenyal banget pokoknya usahain aja ya sampai makaroninya kenyalnya seperti ini nih bener-bener kenyal guys nah ini seperti ini yes guys ini udah kenyal banget ya ini setengah jam lebih lah ya saya tunggu baru kenyal seperti ini guys dan ini sebenarnya ya saya bikin video ini guys mau mengulas video yang sebelumnya cara membuat makaroni bantat ya jadi banyak komentar teman-teman yang belum paham banget gitu ya makanya saya bikin video video ini ini lagi guys ya supaya teman-teman bisa lebih ngerti ya dan saya bikin video ini khusus juga buat teman-teman yang susah nyari makaroni bantat ya cuman ada yang makaroni ngembang guys ya makanya saya bikin video ini khusus buat teman-teman yang susah nyari makaroni bantat dan sekarang kita goreng dulu minyaknya ini harus panas banget dan apinya juga harus gede nah kalau pertama ini pasti nempel ya lengket guys ini tapi kalau kadar airnya udah hilang ini temen-temen bisa neken aja ya ini contohnya seperti ini langsung hancur jadi udah enggak nempel lagi gitu guys nah di deken-deken aja seperti ini nih dan di gorengnya ini sampai buihnya enggak ada ya sampai minyaknya tenang berarti kadar airnya itu udah hilang guys dan makaroninya otomatis itu udah lenyah ya dan udah siap diangkat gitu jadi ini kita tunggu dulu sampai buihnya hilang di sambil kita nunggu buihnya hilang kita aduk dulu supaya makaroninya matangnya lebih sempurna dan lebih bagus nah ini digoreng juga nggak lama ya paling 8 menit itu udah siap makanya juga videonya saya bikin ini agak lambat jadi biar teman-teman mudah paham gitu nah ini sebentar lagi guys ini bakal hilang ya buihnya dan minyaknya tenang itu tandanya kadar airnya itu udah hilang nah ini kita duduk sebentar lagi ya jadi sambil kita nunggu buihnya hilangkan diaduk cuma sebentar aja bisa juga sih nah ini tinggal kita tunggu dikit lagi ini udah jadi guys ini minyaknya udah tenang buihnya udah nggak ada ya jadi tinggal kita angkat aja jadi mudah banget bukan caranya nah ini langsung kita angkat guys pokoknya kalau minyaknya udah tenang buihnya udah nggak ada itu tandanya udah siap ya jadi udah langsung bisa diangkat contohnya seperti ini dan ini kalau ditiriskan juga enggak usah lama sebentar aja guys karena minyaknya juga enggak terlalu banyak nempel ya jadi ini udah siap nah ini hasilnya jadi ini makroninya udarnya banget ini saya kasih contoh dulu ya Nah ini guys biar aja nih dikit aja langsung hancur ya lebih enak ini guys ya kalau yang aslinya kan kurang enak ya kalau menurut saya guys tapi banyak orang bilang pasti gitulah lebih enak yang bantet ya dan makaroninya ini yang aslinya agak gede guys ya ini contohnya saya lihat teman-teman nah ini aslinya kan gede banget nih seperti kerpuknya guys di kurang enak lebih enak yang udah bantet yang udah kita jadikan bantet guys kalau yang bantet ini kan rasanya tuh lebih gurih guys dari kalau yang aslinya kurang dan ini saya pakai bumbu yang baladu ya yang rasa yang merek antaka guys dan siapa ketambahkan lagi cabai Aida biar lebih mantep dan langsung kita aduk dulu dan kita bungkus guys ini saya pakai plastik yang kurang 10 kali 17 ya Nah ini kita bungkus dulu sampai gelar dan saya pakai lagi yang rasa jagung bakar ya jadi biar banyak varian rasa kan lebih menarik guys ini khususnya buat kita jualan online ya kan bagus banget dan saya pakai lagi ini rasa jagung manis guys jadi biar tambah lengkap guys ya jadi biar ada yang pedes dan juga ada yang manis aja ya dan juga kita pakai yang rasa original ya jadi itu harus banget ya apalagi buat teman-teman yang mau jualan online nih jadi harus ada yang original jadi biar lebih lengkap gitu guys nah ini hasilnya ya jadi biar lebih bagus dan lebih menarik kita harus pakai lagi yang namanya stiker guys ya Nah ini jadi saya udah punya stiker yes ini juga kurang bagus ya ini agak gede guys sebenarnya ini agak gede kalau buat teman-teman bikin stiker kalau yang ukuran plastik 10x17 ya jadi harus agak kecil dikit guys ya ini kalau saya ini agak gede nah kalau ini sih kita pakai seperti ini aja guys ya jadi harus ada pas di tengah-tengah gitu jadi sangat bagus kan kalau udah punya stiker jadi kalau buat teman-teman saran saya ya kalau mau jualan online itu harus ada stikernya guys jadi biar lebih menarik dan kita lihat juga kan bagus juga nih kalau ada stikernya jadi usaha kita itu lebih menarik banget dah Nah sekarang kita conteng dulu guys yang merasa nih yang Oria pokoknya kita harus conteng ya ini kalau saya saya apa gitu guys ya Nah kalau ini rasa jagung manis ini kita conteng dulu dan ini jagung bakar Hai punya harus diconteng ya guys jadi orang enggak bertanya-tanya gitu dan yang ini yang rasa baladu ini baladu pedes guys jadi biar lebih mantep ya kalau yang ada pedes-pedesnya kan nah ini hasilnya ini udah bagus banget ya kan ini buat ide online bagus banget guys ini saran saya lebih bagus kalau buat teman-teman buat ide jualan ide bisnis itu bagusnya yang lain ya tapi kalau saya sih masih nitip gitu guys karena saya nitip aja habis jadi saya belum kepikiran buat jualan online gitu ya jadi saya titip aja di warung untuk cepat habis gesya dan sekali lagi video ini saya buat khusus saya pihak khusus mengulas video yang sebelumnya guys yang jarang membuat makroni bantat kena banyak teman-teman yang belum ngerti banget ya makanya saya bikin video ini dan ini cocok banget gesya buat ide jualan online ini ini luar biasa banget guys yang kalau segini ini bisa dijual Rp5.000 ataupun Rp7.000 ya Nah kalau saya ini jual Rp5.000 Nah kalau titip juga lebih bagus jadi khusus buat teman-teman gitu lebih bagus jualan online ya karena ke kita harus ikutin juga pengembangan zaman ya makanya buat teman-teman harus bikin usaha online gitu Oke guys mungkin segitu aja video saya kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih lebih mudah menonton dan sehat selalu